Ya, halo semuanya, kita sekarang lagi jalan-jalan ke Sparkling Christmas at Jewel Di malam Natal ini Setelah Satu tahun Di dalam masa pandemi Akhirnya Travelling-travelling Dijadikan staycation Kita mau lihat-lihat isinya apa aja nih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kita bisa lihat ada tempat-tempat yang disulap jadi hutan buatan, yaitulah Singapura. Canggih Airport jadi berubah menjadi tempat atraksi. Kalau kita lihat ke sini ini tempat yang banyak sekali pengunjung, dimana air mancur buatan ada di Kanggih, kita mau jalan-jalan sejenak apa aja yang ada di dalam. Untuk masuk ke area ini, orang perlu merogoh pocek sekitar 4,5 dolar, dimana kalau dirupiahkan sekitar 45 ribu rupiah. Nah, dari sini kita bisa lihat lokasi air terjun, buatan, jual. Tempatnya bagus sekali dan arsitekturnya sangat canggih. Kalau kita lihat, bagaimana seolah-olah kita seperti ada di air terjun. Ya, saya juga pengen lihat. Jinikula, biar 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 biar. regulations're Balima kita akan melanjutkan perjalanan ya ke tempat yang lain ayo jadi tempat ini selama masa liburan natal dan tahun baru menjadi salah satu atraksi favorit bagi warga Singapura dimana warga Singapura yang biasanya traveling ke luar negaranya karena tahun ini adanya COVID-19 menjadi semakin terbatas oleh sebab itu pemerintah Singapura membuat canggih airport menjadi tempat atraksi untuk membuat warganya melakukan staycation di tempat-tempat yang ada jadi dari ini tempat dimana air terjun buatan dari sudut yang lain kalau kita lihat sangat menarik warnanya berubah-ubah kadang warna biru kadang warna hijau bahkan juga ada tempat bahkan juga ada tempat untuk permainan buat keluarga dan sekarang kita masuk ke daerah Cloud Piazza Cloud 9 Piazza kita lihat apa yang ada di dalamnya perjalanan perjalanan ke sini tidak membutuhkan waktu yang lama karena dari segala arah bisa sampai kecangi dan di sini juga disiapkan spot-spot menarik untuk berfoto kalau kita lihat lumayan spot-spotnya nah ini kita bisa melihat air terjun jewel dari sudut yang lain menarik sekali kita akan lanjutkan lagi perjalanan memutari spot yang lain sekarang kita akan masuk ke spot yang namanya Skynet Swoking nah Skynet Swoking ini dikelilingi sama lampu-lampu dan kombinasi dengan semacam jala-jala yang ditaruh di atas seperti langit-langit jadi anak-anak bisa orang-orang bisa mencoba untuk ada jaring-jaring yang bisa dipakai sini juga banyak spot-spot yang bagus buat berfoto atau untuk ngobrol-ngobrol untuk melihat permainan cahaya dan kita juga bisa lihat bagaimana selama masa pandemi ini juga tetap masih ramai sekali dengan arus belanja dan ini jaring-jaring yang ada dimana banyak dipakai untuk bersenang-senang mengisi waktu ibur natal dan tahun baru nah kita sudah sampai ke beberapa spot untuk foto yang menarik yaitu yang namanya sparkling time jadi jadi kita bisa lihat tempat ini banyak foto-foto yang banyak tempat-tempat yang menarik disini oke oke semuanya kita sudah jalan-jalan dan sekarang kita akan berpisah satu sama lain selamat natal dan tahun baru bagi semua yang ada terima kasih selamat menikmati